Berikut hasil pertandingan Raum 32 dan Draw Round 16 Humamoto Master Jepang 2023, 15 dan 16 November 2023. Di sektor Tunggal Putra, Kento Momota wakil Jepang berhasil mengalahkan unggulan delapan asal Singapura, Loh Kanyau. Momota menang dengan skor 18-21, 26-24, dan 21-19 dalam waktu 1 jam 25 menit. Victor Axelsen, unggulan 1 asal Denmark, berhasil menang strike game atas wakil Indonesia Chiko Aura Dewi Wardoyo. Axelsen menang dengan skor 21-11, dan 21-7 dalam waktu 30 menit. Sementara Kodai Naraka, unggulan 3 asal Jepang, juga berhasil menang 2 game langsung atas wakil India Lakshasen. Naraka menang dengan skor 21-17, dan 21-10. Tunggal Putra Malaysia, Lee Zijia, gagal mengalahkan Anders Antonsen, wakil Denmark. Lee Zijia kalah strike game dengan skor 18-21, dan 20-22 dalam waktu 54 menit. Enta Nishimoto, wakil Jepang, juga gagal mengalahkan Shiuki, unggulan 4 asal China. Nishimoto kalah melalui drama rubber set dengan skor 21-15, 15-21, dan 18-21. Tunggal Putra Jepang lainnya, Koki Watanabe, berhasil menang atas wakil Denmark Magnus Johanesen 2 set langsung. Watanabe menang dengan skor 21-16, dan 21-14. Di sisi lain, Lee Chiyu, wakil Hongkong, gagal mengalahkan unggulan 7 asal India Pranoy HS. Lee kalah dengan skor 20-22, 21-19, dan 17-21. Sementara Tunggal Putra Indonesia, Jonathan Christie, unggulan 6, berhasil menang strike game atas wakil China TP, Chi Yu Jin. Jojo menang dengan skor 21-14, dan 21-9 dalam waktu 32 menit. Weng Hongyang, wakil China, berhasil mengalahkan unggulan 2 asal Indonesia, Antoni Sini Sukaginting. Weng Hongyang menang dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-17. Berikut hasil drawing Tunggal Putra di babak 16 besar selengkapnya. Di sektor Tunggal Putri Raum 32, An Se-yong, unggulan 1 asal Korea, berhasil mengalahkan wakil China TP, Pai Yu Po. An Se-yong menang dengan skor 22-20, dan 21-13 dalam waktu 37 menit. Tunggal Putri Lennya, Carolina Marin, unggulan 5 asal Spanyol, juga berhasil menang strike game atas wakil China TP, Sun Suyun. Marin menang dengan skor 21-13, dan 21-10 dalam waktu 38 menit. Ayah Ohori, wakil Jepang, juga berhasil mengalahkan wakil China TP, Wen Chisoo. Ohori menang 2 game langsung dengan skor 21-13, dan 21-19. Manami Zuizu, wakil Jepang, tak mampu mengalahkan unggulan 4 asal China TP, Tai Zuing. Suizu kalah 2 game langsung dengan skor 8-21, dan 13-21 dalam waktu 29 menit. Tunggal Putri Jepang lainnya, Nozomi Okuhara, juga gagal mengalahkan wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, unggulan 6. Okuhara kalah dengan skor 19-21, dan 19-21 dalam waktu 46 menit. Di sisi lain, Chen Yufei, unggulan 3 asal China, juga berhasil menang strike game atas wakil China TP, Huang Yunsun. Yufei menang dengan skor 21-8, dan 21-13. Kim Gaen, wakil Korea, berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah lawannya Putri Kusuma Wardani, wakil Indonesia, memutuskan untuk retired di menit ke-7. Berikut hasil drawing tunggal Putri di babak 16 besar selengkapnya. Di sektor ganda putra, Aron Chia dan Soh Wojik, unggulan 4 asal Malaysia, berhasil menang strike game atas wakil China TP, Liang dan Wang Cilin. Aron dan Soh menang dengan skor 21-18, dan 21-14 dalam waktu 33 menit. Ganda putra Indonesia, Rahmat Hidayat dan Kevin Sanjaya Sukamlio, juga berhasil menang strike game atas wakil Malaysia, Gossifei dan Nur Izzunin. Kevin dan Rahmat menang dengan skor 21-19, dan 21-14 dalam waktu 32 menit. Berikut hasil drawing ganda putra di babak 16 besar selengkapnya. Di sektor ganda putri, Rui Hirokami dan Yuna Kato, wakil Jepang, berhasil menang atas wakil Amerika, Francisca Corbett dan Alison Lee. Rui dan Yuna menang dengan skor 21-16, dan 22-20 dalam waktu 47 menit. Ji Yong Naeng dan Kim Hai Ji Yong, wakil Korea, gagal mengalahkan wakil China, Ken Shuliyang dan Zhang Chi. Ji Yong dan Kim, kalah 2 game langsung dengan skor 11-21, dan 19-21. Di sisi lain, Sun Suyun dan Yu Chin Hui, wakil China TP, berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah unggulan 3 sal Korea, Kim Soeyong dan Kong Hyong memutuskan untuk retired. Berikut hasil drawing ganda putri di babak 16 besar selengkapnya. Di sektor ganda campuran, Kiyohi Yamashita dan Naru Shinoya, wakil Jepang, berhasil menang 2 game langsung atas yang Poswan dan Hulinfang, wakil China TP. Yamashita dan Shinoya menang dengan skor 21-15, dan 21-18. Ganda campuran lainnya, Matthias Kristiansen dan Aleksandra Boye, wakil Denmark, gagal mengalahkan wakil Korea, Kim Monho dan Ji Yong Naeng, unggulan 6. Kristiansen dan Boye kalah dengan skor 21-16, 22-24, dan 12-21. Di sisi lain, unggulan 4 asal Korea, Seo Senjai dan Choi Yu Jung, berhasil menang strike game atas wakil Jepang, Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo. Seo dan Choi menang dengan skor 21-15 dan 21-17 dalam waktu 35 menit. Sementara itu, Zheng Siwei dan Huang Nha Xiong, wakil China, berhasil mengalahkan wakil Hong Kong Tan Cheung Men dan Shin Sued. Siwei dan Nha Xiong menang dengan skor 21-23, 21-18, dan 21-16. Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito, wakil Jepang, juga berhasil menang 2 game langsung atas wakil Belanda, Robin Tebeling dan Selena Pieck. Midorikawa dan Saito menang dengan skor 21-11 dan 21-17 dalam waktu 32 menit. Jansen Bang dan Weyaksin, unggulan 5 asal China, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Rehan Noval Kusarjanto dan Lisa Ayuku Sumawati. Jiang dan Wey menang 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-13 dalam waktu 27 menit. Mark Lanfus dan Isabel Lohau, wakil Jerman, tak mampu mengalahkan unggulan 2 asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Lanfus dan Lohau kalah dengan skor 19-21 dan 12-21. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rifaldi dan Pita Hanintia Sementari berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah menang atas wakil China Tepe, Li Jihui dan Su Yacing. Rinov Pita menang dengan skor 21-17 dan 22-20. Adam Hall dan Julie Metzperson, wakil Skotlandia, gagal mengalahkan Gerson Watanabe dan Lai Shevenjemi, wakil Malaysia. Adam dan Julie kalah 2 game langsung dengan skor 11-21 dan 11-21. Berikut hasil drawing ganda campuran di babak 16 besar selengkapnya.